Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-kisah salah seorang sahabat Nabi Al-Qamah sedang berada dalam zakatur mahluk ditarikimkan oleh Rasulullah SAW namun apa yang terjadi lidahnya kelup dan kaku untuk mencapai kalimat La ilaha illallah muhammadin Rasulullah setelah itu Rasulullah menanyakan kepada para sahabat wahai sahabat-sahabatku apakah Al-Qamah masih mempunyai orang tua kemudian dijawab oleh sahabat iya ya Rasulullah Al-Qamah masih mempunyai seorang ibu aku ingin menemuinya kemudian bergegas para sahabat menuju rumah ibu Al-Qamah dan meminta ibu Al-Qamah untuk mendatangi Rasulullah SAW pergilah sama ibu dengan lemahnya karena sudah tua lintah menghadap Rasulullah wahai Rasulullah ada apa ya Rasulullah kemudian ditanya oleh Rasulullah wahai ibu apakah engkau ibunya Al-Qamah iya ya Rasulullah saya ibunya wahai ibu tahukah engkau sekarang gak ada yang Al-Qamah lagi berjuang untuk menghadapi sakatur mahu tapi lidahnya kelup dan mengucapkan kalimat wahai ibu ada apa ya Rasulullah SAW kemudian ibu menjawab ya Rasulullah aku murka terhadap anakku aku marah kepada Al-Qamah karena dia semenjak menikah mengabaikanku mencuekanku dan membuat aku berkali-kali kecewa ya Rasulullah ada apa wahai ibu kata Rasulullah kemudian dijelaskan oleh itu pernah satu ketika anakku Al-Qamah berjanji akan memberikan aku baju namun apa yang terjadi Rasulullah bukan baju baru yang dibelikannya tetapi baju yang amat sangat jelek sementara di sisi lain ia menghadiahkan baju yang amat bagus kepada istrinya ya Rasulullah terisah terhurah air mata sang ibu dengan sedihnya tidak hanya itu ya Rasul pernah juga satu ketika aku menentang di rumah anakku Al-Qamah disana ada makanan kemudian dijelaskan oleh anakku Al-Qamah jangan jangan ku makan ini wahai ibu karena ini ada makanan istriku sedih perasaanku ya Rasulullah dan pernah juga satu ketika aku merasa kelaparan dan aku meminta salah seorang utusan untuk datang ke rumah Al-Qamah menyampaikan adakah sedikit makanan untukku kemudian dijelaskan pergi langkau kembali kepada ibuku sampaikan bahwa tak ada satupun makanan untuknya karena makanan yang ada adalah makanan untuk istri dan anakku kata Al-Qamah ya Rasul aku tidak reda ya Rasul kata sang ibu aku marah aku murga kepadanya tanpa berputih panjang Rasulullah menjawab wahai ibu dengan santunya Rasul mengatakan itu adalah hakmu dan aku tidak bisa mengatakan apa-apa lagi kemudian selanjutnya Rasulullah SAW menyampaikan kepada sahabatnya untuk segera mumpulan kayu bakar dan menyalakan api di atasnya sontak sang ibu merasa kaget ada apa ya Rasulullah ada apa dengan kayu bakar itu muka apakah anakku muda Rasulullah menjawab wahai ibu kayu bakar ini untuk membakar anakmu yang sedang berada menjemput ajanya sang kartu makanan susah baginya ya ibu karena kau tidak memaafkannya setelah itu sang ibu mengatakan jangan jangan ya Rasul walaupun alkohol sering membuatku kecewa sering mendurhakaiku menyakitiku tetapi ya Rasulullah aku tetap menyayanginya rasa cintaku melebihi rasa marahku kepadanya ya Rasul aku ribut terhadap anakku ya Rasulullah setelah itu Rasulullah pun lega hadirat sekali yang perintahkan kepada para sahabat untuk kembali ke ma'alqomah dan mendapatkan disana ibu alqomah alqomah sudah meninggal dengan mengucapkan la ilaha illallah rahmatullahi wabarakatuh dari pesa ini bisa kita ambil kesimpulan bahwa ibu alqomah fi ridha wa'idah suutullah fi santu wa'idah albira ma'id taqam wassalamu alaykum wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh